Terus kita pasang kabel-kabelnya, ini sudah habis semua, relay, dua, dan fuse, ini yang satu biarin nanti dilangsung saja, kita tinggal pasang kabel-kabel, ini susah banget ini, lalu pendek, nah sudah, ini nanti tinggal ditutup, ini dibaut maksudnya, gampang, kita coba dulu, ini sudah normal ya, ini saya kontak, ini disini ada, apa ini rotak bensin jalan, satu, dua, nah, oke, dicoba pakai stator, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kali ini saya akan membuat rumah seikring atau box seikring motor Honda Beat, nah, karena ini rumah seikring aslinya hancur, sudah tidak bisa connect, terus saya akan membuat, pakai PCB ini, PCB polos, nah, ini sudah saya kasih, jalur ya, sudah saya potong-potong, dan nanti disini, ini, ini yang nantinya untuk ke starter, ini ada ke jalur api, nah, disini dari relay, ini yang satunya ini, nanti seperti ini, ya, kita solder, kita akan solder dulu, tinggal kita solder bagian, hati-tele, ya, ini, ini, selamat menikmati selamat menikmati oke alas lagi disini nah sekarang tinggal pemotongan kabel-kabel yang ada di sini rumah si kering nanti antara kabel yang ini dua yang merah masuk disini di relay yang hitam ini ada relay abu-abu dan hitam ini untuk menghidupkan relay yang warna hitam ini kabel yang warna merah juga dicabut sekalian berat berat nah kita pasang kabel warna merah disini yang dua aki disini dari kontak untuk menghidupkan relay nah selanjutnya kita boyong satu persatu ini dipindah satu persatu disolder selanjutnya kita putus lagi selanjutnya kontak ini disolder lagi disolder lagi ini tempatnya sudah pada hancur ini tempatnya sudah pada hancur kena cipratan air aki sudah tidak connect jadi saya bikin seperti ini nah ini nanti disini terus yang besar disini hmm hmm eh eh fus maksudnya fus uh hmm ini screen yang dua sudah tercabut terus kita pasang kabel kabelnya, ini sudah habis semua, relay 2 dan fus, ini yang satu biarkan nanti dilangsung saja, kita tinggal pasang kabel kabel ini sudah selesai, tinggal ini tinggal kabel yang untuk menghidupkan relay ini block rumah seekringnya sudah tercabut, dan ini skemanya seperti ini ini digabung disini ini tinggal pasang cebo yang warna merah sama ini yang hijau nah terus ini yang terakhir disini sudah jadi sudah rapi ini sudah saya kasih menguat ini biar enggak patah ya nah nanti disini semoga ini bisa hidup lagi kemarin sudah enggak bisa hidup sama sekali karena ininya rusak ini namanya rumah seekring atau box seekring di pasaran online juga banyak tapi saya bikin sendiri karena saya pengen bikin, nah saya akan ngumpulin disini ini aginya sudah terlalu habis jadi harus dipancing terlebih dahulu min dan ini ya sudah hidup ya sudah hidup ya ya sudah selesai ini nanti tinggal ditutup ini dibaut maksudnya gampang kita coba dulu nah ini sudah normal ya ini saya kontak ini disini ada apa ini rotak bensin jalan 1 2 nah oke dicoba pakai stator oke sip kita akan ada di tempat yang kita lanjut, custod Comment selamat menikmati